Intro Atwin Fahadian mengatakan Reutami dan Fablo Bennu diduga bersalah telah distribusikan video bau ikan asin di larsir Warta Kota Aktor Gali Ginanjar melontarkan ujaran bau ikan asin yang dianggap menghina mantan istrinya pemain sinetron Virus Arafik Lontaran kata-kata aktor tersebut diunggah dalam bentuk video kanal Youtube milik pasangan suami istri Reutami dan Fablo Bennu Lantaran ujaran itu Virus Arafik melaporkan ketiganya Gali Ginanjar, Reutami dan Fablo Bennu ke Polda Metro Jaya pada Senin 1 Juli 2019 Praktisi hukum atau pengacara Atwin Rahadian mencoba menelaah kasus bau ikan asin tersebut Menurut Atwin Rahadian jika diteliti dari proses hukum pelaku yang harus disalahkan dalam kasus tersebut yakni mereka yang mendistribusikan video tersebut Kalau bicara pelanggaran undang-undang IT yang harusnya disalahkan adalah yang mendistribusikan video itu kata Atwin Rahadian Pengacara tersebut mengatakan saat ditemui di kantornya di Jalan H Saabun Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan Selasa 2 Juli 2019 Dia menambahkan bahwa proses hukum harus melihat yang mendistribusikan video yakni Reutami dan Fablo Bennu sebagai pemilik kanal Youtube Menurut Atwin pelanggaran undang-undang IT adalah seseorang yang mendistribusikan dan mentransmisikan konten berbau pelanggaran Jadi yang harus disalahkan adalah yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan konten bau ikan asin ini Bukan orang yang berbicara ucapnya Oleh karena itu kata Atwin Penegak hukum pastinya juga harus memintai keterangan kepada orang yang mendistribusikan dan mentransmisikan video bau ikan asin ini Jadi ya yang mendistribusikan video bau ikan asin Yaitu Reutami dan Fablo Bennu harus diberikan klarifikasi Karena mereka yang bersalah sejarah Edwin Rahadian Seperti diberitakan sebelumnya Gali Ginanjar secara belak-belakan mengumbar urusan ranjangnya ketika masih menjadi suami Firus Arafik Gali Ginanjar menjadi suami dari Firus Arafik saat mereka menikah pada 5 Maret 2011 Namun pernikahannya mereka berakhir pada tahun 2014 Selama pernikahannya, keduanya dikaruniai seorang putra Namun pernikahan mereka berakhir pada tahun 2014 Bernama King Fas Arafik Berdasarkan tayangan video dari Youtube Reutami dan Fablo Bennu Gali Ginanjar menyebutkan bahwa organ inti virus bau ikan asin Publik yang melihat tayangan video pun memberikan komentar mereka menganggap bahwa ucapan suami Selebritas Barbie Kumalasar itu sampah Mutual galib Gali Ginanjar dianggap tidak layak mengumbar urusan ranjang dengan mantan istrinya Karena tidak pantas dikonsumsi publik Sementara itu ucapan Gali Ginanjar membuat Firus geram Bahkan Sony Sertian, suami Firus saat ini naik pitam Dan meminta Gali Ginanjar meminta maaf kepada Firus dan publik atas ucapan tersebut Namun batas waktu yang diberikan untuk meminta maaf diabaikan Sehingga Firus dan Sony melaporkan Gali Ginanjar ke polisi Atas dugaan pencemaran nama baik Terima kasih telah menonton!